sesuatu yang negatif itu sebisa mungkin tidak akan saya ramalkan atau saya katakan kecuali kalau saya berkesempatan mengatakan pada orang yang berkepentingan ketakutan selalu ada, tapi kan olah pikir kita yang membuat kita ini merasa aman nah kembali lagi, kalau disitu, kalau boleh saya jawab menurut versi saya sendiri saya akhirnya akan hanya meramalkan sesuatu yang positif sesuatu yang negatif itu sebisa mungkin tidak akan saya ramalkan atau saya katakan kecuali kalau saya berkesempatan mengatakan pada orang yang berkepentingan nah orang yang berkepentingan disini itu adalah orang-orang yang memang memiliki satu pola pikir yang bagus untuk bisa mencerna itu tadi nah akan tidak sesuai dengan pemikiran saya kalau seandainya saya mengatakan sesuatu yang negatif terus kemudian saya katakan itu di televisi karena yang nonton televisi bisa saja anak kecil, bisa saja orang yang pendidikannya kurang dan sebagainya yang akhirnya menyalah artikan semua ini tadi menjadi sesuatu yang berbeda jadi kembali lagi disini tergantung dari kitanya, kita mau menyampaikan dimana dan apa yang akan kita sampaikan sepanjang kalau itu positif seharusnya itu sih akan jadi sesuatu yang terus bisa diterima tapi kalau itu negatif ya akan selalu berpotensi untuk memunculkan tafsi yang berbeda dari apa yang kita katakan itu tadi jadi untuk meminimalisir ketakutan saya sebisa mungkin saya akan katakan sesuatu yang positif saja dan yang negatif itu saya akan katakan di balik layar atau langsung ke orangnya seperti itu tapi mas Dini sendiri percaya gak sih dengan hal tadi mas Dini bilang kalau itu ada bisikan-bisikan lah atau apa gitu mas Dini dariku sendiri? saya sih gak percaya saya gak percaya tapi saya menghormati orang yang percaya jadi gak masalah orang kita, saya pergi ke masjid ada orang yang pergi ke gereja sama ada orang yang pergi yang ke pura dan sebagainya kita tetap temenan, kerja bareng saya gak masalah dengan itu kalau orang memiliki kepercayaan yang berbeda itu monggo mempermasalahkan itu dan mengangkatnya terus kemudian mempolitisir menjadi sesuatu untuk perpecahan itu yang saya pikir gak yang gak pada tempatnya, apapun itu jadi kalau saya boleh menjawab itu kembali ke pribadi kita masing-masing dan saya pun selalu bilang kalau saya ditanya sama orang ya saya mengaku jujur memang ya saya gak punya six sense saya bukan paranormal, indigo atau seseorang yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat dan yang saya lakukan semuanya adalah olah data, olah pikiran dan melihat tanda yang diberikan oleh kartu saya selamat menikmati selamat menikmati